Kita akan mempelajari tentang bilangan desimal. Kita dapat lihat bahwa 1 per 10 sama dengan 0,1. 1 per 100 itu sama dengan 0,01. 0-nya ada 2, berarti 0-nya ada 2. 1 per 1.000 adalah 0,001. Bagaimana kalau 1 per 2? Kita nyatakan dulu dalam per 10. Berarti dari sini kita kalikan dengan 5. Bawah kalikan 5, atas kalikan 5. Sehingga diperoleh 5 per 10. Atau ditulis menjadi 0,5. Bagaimana kalau 3 per 4? Kita dapat menyatakan, kita kalikan dengan, boleh menjadi ratusan kali 25, kali 25. Sehingga diperoleh 75 per 100. Sama dengan 0,75. Bagaimana dengan 1 per 8? Dari sini kita dapat kalikan dengan 125. Dikalikan dengan 125. Jadi diperoleh 125 per 1000. Atau ditulis menjadi 0,125.